Halo teman-teman balik lagi ya di video R99 aku singkat aja reverse 99 jadi R99 gitu biar lebih gampang aja jadi eh ini jadi kayak guide keberapa ini untuk progression ya karena aku pengen lebih fokus ke progression dulu supaya ya kalian nggak melakukan kesalahan yang sama kayak aku atau ya aku harapannya kalian bisa lebih ini aja sih bisa lebih efektif sama ya lebih efektif sama efisien gunain risos kalian dibanding aku jadi istilahnya akun gue ini ya kalian anggap klinci percobaan aja lah ya jadi di sini apa yang salah di aku jangan kalian lakuin lah gitu oke jadi ini untuk get di hari berapa sih 23 ya sorry mana sih untuk lewatnya ya 23 karena kemarin hari kedua aku nggak buat ya terus nanti dari keempat aku bakal buat lagi karena di hari kelima kita dapat sesuatu itu yang penting nih ya Oke jadi untuk kali ini yang paling pertama adalah di video sebelumnya aku bilang itu kronya ya itu yang empat karakter bawaan kalian harus naikin ya karena kalian cuma cukup naikin ke insek satu aja jadi Insek satu apa Inseknya itu kalian naikin satu kali aja udah habis itu kalian biarin aja karena itu supaya kalian dapetin resource yang kalian pakai dari empat karakter ini kalian bakal dapet resource-nya balik gitu loh jadi nggak akan ada ruginya jadi kira-kira kayak gitu untuk karakter empat ini ya terus nextnya adalah wilderness eh apa ya fitur yang sebenarnya aku agak males ya karena ini lebih ribet daripada eh apa ya resource regenerator di game-game lain gitu loh karena ini aja kalian harus harus nge-edit ini juga kan wilayahnya tuh kalian harus edit-edit sendiri juga nih tuh jadi wilayahnya ini kalian tuh harus edit sendiri gitu loh nah ini yang bikin aku tuh males ngurusnya gitu loh males kurusnya tapi sayangnya kalian jangan kayak aku jangan males ya ngurusnya itu jangan males tuh sampai ketumpuk banyak banget kan rewardnya jadi jangan males ngurus gini karena emang pada dasarnya ketika kalian AFK kalian bakal butuhin resource regenerator ya kan nah itu kan kalian harus naikin level-level dari Wilderness nya ini jadi mau nggak mau kalian harus emang harus diurus gitu loh karena kalau nggak ya kalian nggak akan dapet tambahan yang namanya resource Oh nih ada munduk baru juga nih belum ku apa-apain ya kan jadi ya literally emang Oh ini di air kah harus di air ya Iya cowok ya dah nggak Hai jadi literally sekali lagi kan emang harus ngurus ini ya supaya kalian dapet resource tambahan nggak nggak melulu kalian butuh yang namanya activity kalian ya atau stamina kalian buat kalian eh apa namanya dapetin resource jadi disini kalian bisa dapet bahan buat XP ya kan terus di sini juga bahwa apa duit buat kalian naikin karakter kalian jadi mau nggak mau sebenarnya kalian naikin ini jangan sampai kalian nggak naikin aku kayak dua hari baru ku naikin jadi ya itu kesalahan gua sih jadi kalian jangan lakukan kesalahan yang aku lakuin gitu jadi itu naikin karena kalian kalau nggak salah buat naikinnya ya karena logikanya kan ya ketika ada vote apa fitur regenerator kayak gitu ya untuk AFK nya biasanya tuh bahan buat naikinnya itu biasanya kalian menyelesaikan story itu dapet terus gitu kan tapi di sini tuh enggak enggak kayak gitu jadi disini karena ada bahan harus kalian farming sendiri buat naikinnya tuh Harvest Prime ini cuma sampai di stack keempat jadi ya kalau kalian udah bisa sampai stack 4 ya farmingin aja ya naikin aja itu wilderness kalian kalian mau nggak mau kalian emang resource nya tuh dari situ karena kalau kalian nunggu dari stamina doang ya itu lama banget belum kalian dikasih apa namanya refill stamina juga dikit gitu jadi bener-bener kalian sangat butuh yang namanya resource dari wilderness itu jadi ya itu jangan ragu kalian buat naikin Oke nextnya adalah mungkin yang pengen ku tambahin ada di karakter lagi tadi ya tadi kan kalian harus naikin empat karakter awal Nah setelah empat karakter awal kalian naikin ke insect 4 kalian fokus ke tiga atau empat kalau bisa simpat ya kalau disini aku baru tiga sih tiga karakter yang bisa yang akan kalian kalian mainin sampai nyelesaikan story-nya atau ya berprogress lah intinya disini aku ada damage dealer utama centurion terus buffer si soneto ya buffer sedang debuffer sih lebih tepatnya ya karena ini skillnya bisa ngede buff terus ya debuffer utama sub DPS lah bisa dibilang karena debuffnya cuma satu doang dia jadi ya kira-kira kayak gitu disini aku enggak ada healer ya Oh enggak ada healer dan mungkin akan ada pertanyaan emang nggak butuh healer Bang butuh kalian butuh ya di game ini kalau kalian lihat ya untuk powernya itu kan biasanya kalau di game-game itu angka ya kan angka berapa berapa ribu berapa puluh ribu berapa ratus ribu power yang kalian butuhin tapi kalau disini tuh enggak disini itu kalian cuma dikasih rekomendasi levelnya itu ada di insect2 misalnya disini ya insect2 level 20 udah cuma kayak gitu jadi kalian mau nggak mau kalian harus nyampe ke level tersebut supaya kalian bisa nyelesaikan steknya ya itu kalau kalian nggak pakai healer tapi kalau kalian pakai healer mungkin dengan perbedaan level dikit kalian bisa lewat lah tapi disini karena enggak pakai healer mau nggak mau aku harus berprogress dengan level karakter atau tim utama aku yang aku pakai gitu loh jadi ya itu pun aku pengen nunggu buat besok kalau nggak salah di hari ke-8 itu kalian dapat healer kan mau nggak mau sih karena daripada nggak punya nah dapat sih dik ini ya dike ya dike kalau dik nanti diplesetin ini ini weh dia kan bisa nge-heal nih meskipun hidupnya nggak sewah-wah itu cuma ya udahlah daripada aku gacha juga kan aku pengen gacha itu healer yang bisa nurunin critical resist musuh itu ada di versi 1.2 entah itu nanti bakal dimajuin nggak di versi global ini tapi ya kemungkinan aku bakal gacha itu jadi semoga kalau emang di 1.2 berarti aku masih bisa nyimpen resource itu untuk lumayan lama ya buat currency gacha dan game ini kan enggak ada PVP nya jadi game santai kayak HSR bahkan menurut aku bilang gamenya PVE ya kan gamenya PVE terus kalau kalian lihat ke bank bagian fragment shop eh bukan ke Wilder eh town shop ini shop literally shopnya HSR yang exchange itu loh kalau kalian gacha kan kalian bisa exchange-exchange tuh nah ini literally HSR ini ini store-nya HSR exchange-nya ini jadi ya ini ini bener-bener kayak HSR kalau aku bilang cuma dengan ya gameplay yang berbeda tentunya terus kompleksity game yang beda juga gitu jadi ya kira-kira kayak gitulah kalau banyak yang nanyain apakah healer emang nggak dibutuhin bisa bener-bener butuh kalian bener-bener butuh ketika ya kalian udah mentok di level tersebut tapi kalian tetepin ngeprogress ataupun ketika nanti kalian udah mentok levelnya tapi kalian nggak bisa dapet power up lagi gitu lah kalian di saat itu ya kalian akan butuh healer tersebut tapi untuk sekarang selama kalian masih bisa berprogress dengan level kalian dengan power dari karakter karakter kalian powernya itu kan enggak cuma race apa level ya ada insect juga insect ini kan dapetin eh pasif baru ya di sini nih ini ada pasif baru terus ada resonate juga disini yang bisa ngasih status sekalian ini tiap kalian level up statusnya pun juga bakal nambah tuh jadi selama kalian bisa nge-power up kalian bisa aja nggak pakai healer toh kalian aja main manual gitu tanpa healer pun masih oke-oke aja tapi di saat kalian udah mentok ya di saat itu mungkin healer bakal jadi hal penting di tim kalian gitu eh terus apalagi yang pengen ku sampein ke kalian Oh ini penutup lah ya penutup biar nggak lama-lama juga untuk penutupnya disini artificial ini somnambulism ya ini ini kerjain karena ini review apa ini konten itu konten monthly konten bulanan jadi sebelum bulan ini berakhir tinggal satu hari lagi dua harilah sekarang sama besok ya berarti eh besoknya kan ya masih ada besoknya tanggal 31 jadi eh ya ini selesain ya sejauh mungkin aja enggak usah paksa sampai selesai sejauh mungkin yang kalian bisa karena ini konten bulanan sekali lagi daripada kalian enggak kerjain dan ini bakal reset rugi ini konten bulanan jadi selesain aja sebisa mungkin disini aku juga belum menyelesaikan ya baru aja nyelesaikan yang kedua ini aku jadi ya itu aja sih yang pengen ku sampein buat sekarang yang mungkin ya banyak yang tanya dan sekali lagi buat kalian yang pengen tanya-tanya silahkan ya tanya di kolom komentar dan ya itu kesalahan yang mungkin aku lakuin sih dan itu aja kalian bakal fokus ke Insek ini ya Insek ini farmingnya susah cok bahan buat Insek ini farming farmingnya susah yang ini loh yang ini ini tuh susah nih material ini yang ada di stack story itu susah buat dapetnya drop-nya lebih tepatnya jadi aku kayak kemarin ngabisin berapa refill stamina gitu buat naikin tiga karakter ini tapi ya sekali lagi tergantung hoki sih karena drop ratenya kan beda-beda ya tiap akun dapetnya juga beda-beda ini weh jadi kira-kira kayak gitu untuk video kali ini ya semoga video ini membantu kalian seperti biasa thank you for watching I'll see you guys in the next one